Intro Wey, something special Sekarang kita sudah berada di sirkuit Yang akan menggelar kejuaraan balap dunia Ya, betul sekali Sirkuit kebanggaan masyarakat Indonesia Khususnya Jakarta Karena ini merupakan sirkuit Formula E Ancol Yang kita memang di video-video sebelumnya kan kita sempat bahas nih Dari pertama kita sempat ada video yang dimonas tapi gak naik Terus bahas calon jalan lokasi, pengadilan lima lokasi lagi Sampai akhirnya diumumkan oleh Gubernur Arsipelas Wedan Kalau sirkuit Formula E Ancol berada di daerah Ancol Memang ingin KJ Ancol sih wisatanya Tempatan gue emang agak tipis-tipis lah Kalau gue bilang di daerah pik, ternyata geser lagi ke Ancol Mungkin pertimbangannya emang cukup banyak ya Karena di Ancol ini Akses pun lebih mudah sebetulnya gitu kan Dan gak jauh-jauh amat gitu dari bandara gitu Kita bisa lihat ya disini ya kan Emang progresnya itu emang berjalan terus 24 jam gak pernah berhenti Iya 24 jam 364 pekerja Terus shifting dari pagi malam pagi malam Emang untuk mengebut Karena kan targetnya May selesai kan Dan ini kita yang kita berdiri ini ada di Zone 4 Zone 4 sirkuit Formula E Yang merupakan track lurus yang paling panjang Kalau kita lihat di layout gitu teman-teman Ini sebuah sirkuit ya Apa area lurus yang paling panjang lah Sirkuitnya tuh layoutnya kok gak tau berapa panjang ya 800 meter Panjangnya cuma 2,4 total keseluruhan Tapi dia punya panjang lurusnya 800 meter Dan ini emang belum bentuk asfal nih sebetulnya ya Ini masih gravel yang dari bagian tanah-tanah yang digilis Supaya halus Supaya sebelum di asfal ulang pertama Kalau disini kita masih boleh berdiri teman-teman Tapi di beberapa area ya Terutama di zona 1 yang disana tuh pintu masuk Yang sudah jadi Itu dia kita udah gak boleh tuh Berdiri disitu Karena memang sudah proses finishing sebetulnya Ya karena asfal lepsi yang pertamanya udah mulai jadi ya Iya betul sekali teman-teman Nah videonya mau Kita bakal bahas apa aja Oke kita akan ngobrol sama orang Jako Pengen tau pedoknya tuh dimana Lokasi hiburan dimana Parkiran dimana Sama Mungkin apa sih Kelebihkan dari sedikit formula yang ancol ini Apa aja Stay tune Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini bagian zona 3 ini Ini masih seperti yang tadi kita presenting awal Di sebelah kanan ini ada area pedok Ini bakal jadi Jadi semua pedok di formula itu sedikit berbeda Karena Dia tidak menggunakan gedung permanen Karena menggunakan tenda Baik itu tenda tim Tenda ban Semuanya ada disini nantinya Fit exit Ada disana Eh pit in sorry Pit in sorry disana Keluar disana Menuju tinggungan pertama Ini area sini ada pedok Di sebelah kiri lintasan ini Nanti dibangun tribun Tribun Banyak area VIP juga disini Nah kalau disini Kalau kelihatan kayu-kayu itu Itu buat nanti Buat kebantu bangun drain ase Teman-teman Ya Jadi sistemnya Supaya tidak banjir Saat hujan Supaya tidak ada genangan air Emang kayu-kayu itu digunakan Sebagai bantalan juga ya Ya Sebagai bantalan Nah kita di Nah ini deket pit in nya pedok Jadi disini ada Kita ada sistem drain ase Ada gorong-gorong dengan Tutup yang Tidak rata Karena kalau pengalaman gue Waktu di Hongkong itu Tutupnya itu lumayan tajam Agak begini Jadi pernah tuh Si Mitch Evan itu Kena bannya sampai copot Ya dan Kan rata-rata floor Dari mobil formal itu kan datar Datar Dan itu emang gak boleh Sebetulnya ada area yang tajam Kayak gitu Jadi ini Mengapa tutup Drain ase nya ini Lumayan rapi Sudah selesai juga Sampai ujung sana Tinggal diratain sama asfal Yang masih dikerjain Sampai saat ini Jadi nanti ini pasti rata gitu Bentuknya Nah teman-teman Jadi ini sebuah informasi juga Kenapa Pembangunan yang mungkin Mepet gitu ya Ini Februari baru jalan Sementara malapannya itu Bulan Bulan Juni Oh bulan Juni Mei homologasi Mei homologasi Juni sudah dipakai Nah jadi itu info dari orang Japro Di Jakarta ini Atau di Indonesia ini Enaknya itu kita nyari material Buat asfal Buat kayak batu-batu ini Itu sebenarnya gampang Beda mungkin dari Eropa Dan mungkin negara-negara lain Yang mungkin nyari-nyari batu Itu susah Tapi kalau di Indonesia itu Relatif gampang Apalagi Masalah semain asfal Gampang lah ya Spesifikasi kerikli yang kecil-kecil Yang mungkin dibutuhin nanti Buat nyaspal itu Di sini itu gampang banget Teman-teman Jadi kenapa Pembangunannya gak perlu Waktu lama-lama juga Yaitu salah satunya Kita ada di negara yang mencari materialnya Terus segala macamnya mudah Gitu teman-teman Jadi ya Kalau misalnya dibilang Ini mepet Ini sebenarnya gak mepet Ini pengerjaannya itu normal aja Gak tau dikebut juga Jumlah pekerjanya pun mungkin Menurut gue gak seberapa banyak Kayak dibandingkan Iya Waktu Arap 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 itu seribu orang lebih Itu seribu orang lebih 24 jam gitu kan Sementara kalau Di Ancol ini ya kan Itu cuma 300 300-an orang lah Per hari ya Yang shiftnya dua kali Begitu teman-teman Nah ini disebelah ini Ini karena bagian ini Belum di asfal Belum di ratain Batu-batu gedenya masih ada Jadi kita belum bisa kesana Cuma ntar kita lihat Sisi lain Mungkin kita bisa ke bagian belakang Karena di bagian belakangnya itu Ada area hiburan Ada grandstand Hiburan juga disana semua Nanti kita usahain Lewat jalur lain Kita kesana ya Nah itu emang batu-batu gedenya Itu yang sebagai ini lah Sebagai Fondasi Fondasi Begitu teman-teman Bukan bawahnya itu Bukan bambu Begitu ya Istilahnya Tapi emang Selayaknya sirkuit Atau selayaknya bangunan-bangunan lain Yang emang Fondasinya itu bener gitu Dibikin batu-batu sebesar itu Dan ini memang Kalau mobil Formula E juga Secara bobot kan Dia gak nyampe 1000 kg gitu ya Satu mobil ya kan Masih sekitar Rian 600an lah 600an sekian Dan itu Kasih cukup alat Terlalu tinggi kan Iya begitu Oke Nah kita ngomongin Soal spesifikasi Spesifikasi sirkuit Nah Coba dijelasin Jelasin Sirkuit Formula E ini Memiliki panjang 2,4 km Dengan lebar Di tasan utama Nyampe 16 meter Ini yang main street ya Main street Cuma ada beberapa zona Berapa sektor yang Lebar hanya 12 meter Karena alasan satu Formula E itu Tidak memiliki keseragaman Antar zona Dan juga memang Keterbatasan lahan juga Di sini kan Akhirnya emang 12 meter itu Masih minimal dari FIA 16 meter ini Emang karena panjang Digunakan untuk Lokasi overtake Dan pasti di beberapa area Itu ada area buat apa Attack zone ya Attack zone juga Attack mode Attack mode Nah Kenapa banyak orang tuh Bilang sirkuit Formula E Dianco Kependek kan nih 2,4 Tapi padahal Padahal kenyataannya gitu ya Dab Circuit terpanjang formula itu Di Monaco Itu circuit terpendeknya di F1 F1 tuh emang paling pendek Monaco Tapi di F1 jadi paling panjang Karena memang di Formula itu Emang Mereka tuh dari konsepnya Dari awal ya Dari tahun 2015 itu Gak pernah circuitnya tuh Panjang-panjang gitu Bahkan kayak misalnya Circuit di Valencia gitu Circuit permanen Mereka tuh pake sekturnya Paling pendek gitu Sama kayak misalnya Di Meksiko kemarin Di Meksiko tuh juga Dia cuma pake setengahnya doang gitu Setengah dari si Hermanus Rodiges ya Iya Si Hermanus Rodiges Jadi emang Circuit Formula E tuh Temen-temen gak sepanjang Mungkin kalo bisa kalian bandingkan Sama Mandalika Begitu Karena banyak yang nanya nih Kenapa sih Mandalika bisa bikin 4,3 Kenapa circuit Formula E anjur Cuma 2,4 Karena MotoGP itu FIM Grade A itu Harus di atas 4,2 Sedangkan kalo Untuk si Formula E Tidak butuh FIA Grade 1 Jadi masih di bawah Grade 2, grade 3 Tapi memang safety nya tetep harus diperhatikan Iya itu safety nya harus diperhatikan Oke sekarang nih Di area pedoknya Formula E Kita bahas kalo sebagai penonton nih Oke sebagai penonton Caranya bagaimana? Eh lewat area gerbang timurnya pintu anco Berarti cuma satu area Cuma satu area juga? Iya jadi Temen-temen mungkin yang bawa kendaraan Atau mungkin Ya emang pasti bawa kendaraan nih kesini Itu parkirnya cuma di area Dari arah anco sana Area anco sebenernya di seluruh area anco bisa diparkirin Iya tapi kalo kesini Kalian tuh emang harus jalan kaki lah Iya jalan kaki atau disediakan shuttle listrik Iya Karena nih Ada fun fact sedikit tentang Formula E ini Di setiap negara yang menyelenggarakan Formula E Mereka punya kantong parkir yang cukup jauh Dari lokasi sirkuitnya Tapi nanti di anterin gitu Tapi di anterin gitu Nah tapi yang anterin tuh pun harus bis listrik Baik itu mungkin punya sirkuitnya Atau punya si pemerintah daerahnya Iya kalo di Jakarta tuh ada Karena bis teras Jakarta listriknya Memang berapa kali udah launching gitu Cuma memang gak digunakan sebagai kendaraan harian Cuma special event aja Jadi mungkin nanti saat Formula E ini Nanti dia bakal dikeluarin sebagai Ini kendaraan shuttle Shuttle penonton Oh iya ada satu tempat kantong parkirin lagi Sebenernya Dijis Dijis Itu emang agak nyebrang ya Kalo dari sini tuh dia Di seberangnya Seberang kali aja Ya Di seberang jalan Seberang jalan Seberang jalan gede Nah kalian tuh bisa parkir disana Nanti tetep bisa naik shuttle lah Begitu temen-temen Nah shuttlenya karena Mas TG itu belum ada listrik ya Oh terasnya kata yang sehari-hari Gak ada Tapi ada yang gas Nah karena seenggaknya itu masih lolos dari Dari regulasi Formula E opresion Karena itu tidak berbahan bakar fosil Jadi masih bisa digunakan sebagai shuttle Jadi kalian yang dateng dari Ancol parkiran sebelah mana aja Mungkin gak dapat parkir dekat-dekat sirkuitnya Datang dari jauh pun tetap tidak akan kelelahan sih Sebenernya Yang enak naik KRL Ya naik KRL Disini ada stasiun kereta di dekat sini Di Pademangan Dan memang ada experience dirinya Diciptakan supaya mereka tuh jalan kaki Karena memang ada daerah namanya E-Village E-Village itu tempat wisata yang digunakan Formula E Jadi area itu tuh ada simulator racing Area food court Makan keluarga sampai ada live music Ya nanti pasti ada di area-area sana sebelum sirkuit begitu temen-temen Oke Penonton berapa jumlahnya Yang bisa masuk sini Jumlah Pak Akan Tung parkir berapa Kapasitas parkir berapa Kita keling dulu lagi Oke nih sama mandor Proyek Pra tadi lu udah keling-keling juga Pra So far menurut lu Sebagai pencet balap di sirkuit sebenernya kenceng atau pelan Kalau misalnya lihat dari layoutnya sih Campuran ya Campuran ya Betul Apa makanya Soalnya dari Dari Dimana sih? Gue bingung Ini sektor D Ini sektor 3 Ini sektor 3 Ini sektor 3 Ini kan Apalagi disana ada hairpin nya ya Ya betul Itu pasti buat ngepromote Overtaking kan Dan disana tuh ada banking Disana tuh jadi emang Apa kayak Sengaja di set biar High speed Dari situ udah high speed Biar bisa nge-overtake disitu Ya disitu titik overtake Nah disitu titik overtake Nah kalau misalkan disitu masih bisa samping-sampingan Dilanjutin lagi Karena ini tuh kelihatannya Tingkungannya gak begitu tajam ya Ya Jadi apa Masih bisa Sementara ya Masih bisa Masih bisa dilanjutin fight Sampai Ke area stay in the Straight Finish trade Finish trade Finish nya tentu ada Kalau masih 90 derajat itu ya Yes Kurang patah Nah itu overtake kedua tuh Kalau bisa masih bisa lurus lagi Lanjut lagi sampai Sektor pertama Sektor pertama Sektor pertama sampai situ tuh agak Agak twisty lah Agak twisty Nah itu makanya Tadi gue bilang campuran tuh Soalnya itu Yang menarik dari sektor terakhir ini adalah Kemungkinan lokasinya attack mode Hmm Iya Attack mode formula itu kan ada attack mode Kayak misalnya kalian pernah main Game-game di Pesan itu kan ada Ngelindes Jadi makin kenceng kan Nah formula itu seperti itu Ada bagian seperti itunya Itu tadi ada di bagian Tikungan berapa tuh Tapi memang belum ditentukan Cuma kemungkinan sih ada di bagian sana Nah jadi emang itu bagiannya tinggal flat out kanan Lurus terus emang tuh kenceng banget Titik overtaking Sebelum ketemu hairpin lagi Di yang kalau bagian di layoutnya itu Seperti kepala kuda lumping Iya betul Dan kalau Faktanya lagi ya Di sektor tiga ini Nah di belakang kita nih Kayak ada area yang belum jadi Tapi disini nanti ada Podiumnya tuh disini Podium sebelahkan disini Oh sini Sorry sorry Itu masuk itu Iya itu masuk itu Itu jis Itu jis Backgroundnya ada jisnya Banyak udah lihat jis itu Di sebelah sini ada Kan ini akan kosong nih Ntar dibikin podium Podium pembalap Sama ada penghargaan-pengharga juga Ntar disini semuanya Lalu disebelah kirinya Ini akan digunakan sebagai Area tribun penonton juga Area grandstand juga Sama ada beberapa VIP sih VIP juga disini Karena emang dari sini tuh Kelihatan bagian dari Ujung sana Sampai ke Terakhir sini Misalkan Kalau duduk disana tuh Pandangan kita bisa Dapat 30-30-30-30-30-30 Bisa luas Dari Apa namanya Dari situ Sampai belakang situ Ya Kira-kira 30% Bisa kelihatan Semua Kelihatan semua Karena emang Pandangannya lumayan lega Disini kan Tidak ada Bangunan-bangunan tinggi Yang begitu berat Kalau di Mandalika tuh Berarti konsepnya Kayak bukit 360-nya Yang kelihatannya banyak Ini di sektor terakhirnya Sirkuit Formula E Yang memang Bengking atau miring 6 derajat ke kanan Jadi emang Kalau berada disini Terasa agak Agak lebih Ini tikungan kiri Bukan karena Ini tikungan kiri Sini Oh jalan ke sini Jalan ke sini ya Jalan ke sini ya Dari situ Oh sorry Berarti miring ke kiri Sorry Miring ke kiri ini Lebih miring 6 derajat Gak begitu terasa Coba kalau lagi diem Gini nih Rasa emang Kaki tuh dengdek gitu Tidak sama Ketinggiannya Bahasa-basa Bahasa-basa daerah Apalagi Nah ini Kita sudah bersama Mas Christopher Handino Dia ini sebagian dari Tim infrastruktur dari Jack Pro Selaku developer Sirkuit Formula E Ancol Mas Ini saya sudah di Bagian Kepalanya nih Kepala moncong Kepala moncongnya Si Sirkuit Formula E Karena bentuk kan Kayakuda Lumping Nah menariknya Disini ada yang unik nih Karena disini Kenapa ada rumput mas Kalau belum tau Kenapa nih alasannya Sebenernya Nanti di semua area Akan seperti ini Jadi dengan track Luas tracknya Itu nanti disini Ini akan ada Free land Untuk menjaga safety Jadi setelah track ini Disini akan dipasang Wall barrier Dengan fence-nya Dia menutup kesini Karena Biar Apa namanya Kalau mobil terlempar Gak mungkin keluar Yang panggir yang seperti ini Iya betul Terus abis itu Ada free land-nya Itu kita tanamin Landscape aja Oh gitu Setelah itu ada drainase Dan Setelah Di setelah Ini Akan ada wall lagi Apakah antar ini Akan di asfal Atau udah diginiin aja Karena kan mungkin Evakuasi mobil Kalau ada yang tabrakan kah Oh nanti ada jalur-jalurnya Ada yang pintu-pintu Betul Tapi hampir semua Di pinggir Dari track ini Akan seperti ini Oke 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 Jadi gak area ini doang nih Mungkin kayak contohnya dulu Betul Seperti ini Ditanamin bunga Atau pohon kah gitu Pohon Nanti ada beberapa pohon juga Tapi Most likely kayak gini sih Untuk tanemannya Kalau Penasaran nih Saya sebagai wartawan ya Apakah ini buat tempat Fotografer action Atau gimana Enggak nanti Fotografer action Ada spot-spotnya juga Bukan disini Tapi bukan di daerah yang ada Tanemannya seperti ini Betul Oh gitu Nah ini kalau ini daerah Ya Hampir semuanya Hampir kayak gini nanti Tapi ada juga yang buat Akses masuk Keluar mobil Dan kawan-kawan kan Gitu ada juga Buat jembatannya Gitu-gitu Kalau misalnya nanti hujan Ini drainasenya Kan ada drainasenya Betul Dari sininya Rawat mana Rawat sini Jadi Ini kan tingginya Akan setinggi Lebih tinggi lagi ya Akan lebih tinggi lagi ya Betul Lebih tinggi lagi Sama-sama ini Mas ya kira-kira ya Iya betul 12 cm Dari sini Itu akan miring Pasti miring ke drainasenya Oh jadi akan miring sebanyak itu Jadi nanti kalau jalan Itu bentuknya Di tengah agak miring Agak seperti kubah ya Iya betul Dia seperti ini Terus nanti untuk ini Miringannya Ini slope-nya lebih 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 miring lagi Jadi dia gini Terus gini Jadi otomatis air Tidak ada yang menggenang Oh iya Jadi air langsung dikesani semua Betul Meskipun biasanya kalau bulan Juni itu Balapan biasanya lagi terik-teriknya Iya Itu marau ya Tidak mungkin kita pasti mengantipasi Antipasi hujan Karena berikut-berikutnya juga pasti akan dipakai lagi Semisal hujan deras Apakah akan ada genangan di sirkuit ini Enggak Karena kita udah pasti ngitungin tadi Slopnya miringan Jadi Berapa liter air yang dibuang Iya betul Dibuang kemana mas airnya mas? Apakah langsung ke laut? Tidak ada ke tantai nih Enggak Kita gak boleh langsung buang ke laut Oke Cakep Sungai depan Sungai depan Betul Di pompa ke sungai depan Di bawah dari tol ya Itu ada sungai besar kan ya Kanal Buang situ Karena gak boleh langsung ke laut Oke Jadi emang sudah dipikirkan Semata mungkin Bagaimana jika hujan terjadi Airnya disalurkan kemana Dan juga kenapa alasannya dengan Rumput-rumput ini Karena rumputnya masih satu bagian doang Satu bagian doang Karena ini Kenapa di saat semuanya masih gersang Di sini ada rumputnya Ini sebagai Biar Sebagai bayangan nih teman-teman Dari Yang nonton Oh nanti abis Abis track Abis itu wall Abis itu ada tanaman Eh ada landscaping Gitu Karena nanti semua akan berlaku Semuanya Karena ini prosesnya masih On road gas Selesai kira-kira tanggal berapa? Bulan apa deh? Untuk track ya Untuk track itu target di awal April ini Awal April? Sekarang udah Awal April ya? Iya dan sebulan lagi Betul Awal April sebulan itu Sudah jadinya aspalnya doang Apakah sudah semuanya? Aspalnya doang Kita target awal Di track dulu ya Jadi track sudah bisa di homologasi ya? Betul Jadi itu baru di fasitor pendukung? Iya Fasitor pendukung Pendukung itu kayak misalnya Bagi ngerapin tanah-tanah ini mas Masuk ke tribun penonton Bagian bikin penduk itu berapa lama sih? Itu juga sebulan aja Sebulan juga cukup ya? Berarti emang Satu sudah Mei sebulan sebelum Formula Aya Ancol di gelar Itu memang sudah selesai semua Betul Oke Kalau sebenarnya mas ini kan masih sering hujan ya? Iya Itu mengganggu Ini nggak sih konstruksi sebenarnya? Sejauh ini Ya memang Sedikit mengganggu ya Tapi udah dipikirkan metodenya Dengan perkerahan cuaca juga Sama kontraktor Jadi bagaimana? Makanya ini salah satunya Sudah dibuatin drenase dulu Jadi air tahu Kemudang mana Gitu-gitu sih Jadi ya sebenarnya Tetap berjalan Tapi memang ada sedikit gangguan Tapi ya secara teknis Bisa di Dicari solusinya Gitu lah Ya mas Doni Saya penasaran Ada di sini ada patok Patok bambu di sini Ini ada lapisan-lapisan ini Ada base B Base A sama tok aspal Sebenarnya ini apa sih mas? Iya Betul Jadi ini akan Lapisan fondasi dari jalan ini sendiri Nah sebelum ini Sebelum Nanti akan ditambahin lagi Base B nya sampai segini Ini base B ini namanya? Iya Ini masih base B Nanti ditambahin lagi Sampai sini Nah sebelum base B itu ada Kita lapisin pakai geotekstile Oke Seperti kain lah ya Biar teman-teman bisa bayangin Nah itu sebelumnya itu ada limestone Oke Limestone dan sebelumnya lagi Itu dipasang kayu dolken Sebagai fondasi lah ya Karena di sini Tekstur tanahnya cukup basah gitu Nah dengan kayu dolken ini Di harapan bisa memperkuat Sangat memperkuat Untuk fondasi dari jalan ini Lalu base A ini bedanya apa Sama base B Untuk ukuran agregatnya aja ya Jadi yang di B akan lebih besar Dan di A akan lebih rapat lagi Si batu-batu jadalus lagi Tok aspal ini yang akan digunakan Sebagai liliness sama balap ini Betul Sekitar 12 cm Segini aja berarti masih tebal banget ya Iya Masih tinggi Karena sebelumnya juga ada diuruk juga kan Di sini Dari si dolken tadi itu Sampai limestone Sampai base B Base A atau aspal itu Tebal berapa meter mas? Ya kira-kira Sekitar 8 meteran 8 meter Karena tiap tempat beda ya Di tiap posisi Tapi ya Karena panjang dolken sendiri Bisa 4 meter Gitu Digali 4 meter dolkennya Bikin 8 meter Iya Kaki gue masih tenggelam nih Berarti balapan ntar di sini nih Betul Disitu guys Jadi Otomatis pasti kuat lah Pasti kuat lah Karena akan semakin sering digilas Akan semakin tergerus juga kan aspalnya kan Betul Oke oke Nah itu tadi Kita udah selesai nih Ngelilingi circuit Dan kita sempat ngobrol-ngobrol juga Sama orang Jakpro Oke lah Jadi tinggal selesai aspal Bulan April Selesai keseluruhannya Bulan Mei Kita sekarang syuting lagi di awal Maret nih Berarti ada progres sebulan Buat menyelesaikan layout track nih Layout track harus selesai Dan sisanya nanti bulan Mei Dan bapak nanti bulan Juni Kita doain aja ya Semua berjalan dengan lancar Karena nih faktanya Circuit ini tidak cuma digunakan untuk Formula E Betul Karena tahun ini akan dijadwalkan untuk balap turi Untuk isom Jadi setul kan Bisa kan setul mulu tuh Tahun ini akan dijadwalkan Satu seri di Circuit Ancol ini Cuma tanggal berapa Bulan apanya Mesti didiskusikan oleh pihak ini Dan pihak Jakpro Dan emang kalau misalnya balap mobil ya kan Emang kalau kita tarik sejarahnya ke belakang Justru sejarah balap di Indonesia Itu dimulai dari Dari Ancol ini Jadi sepertinya nampak tilas lah Sebetulnya Seperti yang maketkan lagi Nuansa balap Mobil jaman dulu di Ancol Sekarang dengan sirkut ini Dan kenapa sih sirkut ini Tidak bisa digunakan untuk balap motor? Nah karena tadi Kalau kita tanya juga Itu dari Apa ya Dari asfalt itu beda Spesifikasinya itu memang Lebih cocoknya untuk balap mobil Karena ini FIA grade Dan juga Area run off nya juga Tidak ada gitu Buat balap motor sport Karena kalau formula E itu Atau balap mobil Kalau misalnya kalian langsung tembok Itu masih tidak terlalu masalah Tapi kalau dibalap motor Seperti di Makau Contohnya itu bisa berbahaya luar biasa Karena kan tidak ada run safe nya Berarti ada gravel Ada pasir Itu langsung menghentikan motor Saat terjadi kecelakaan Disini tidak ada run safe yang begitu lebar Seperti di Mandalika Atau disentuh Makanya kenapa Balap motor tidak memungkinkan Untuk digelar di circuit formula E Oke sekian Jika ada pertanyaan Silahkan terlalu di kolom komen Jangan lupa like Comment dan subscribe Apalagi jangan lupa follow Instagram Autores Jangan lupa follow Motorplus Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Thank you Set-sampai jumpa di video berikutnya sorar Michael